Sampai saat ini kita masih melakukan verifikasi ya, terkait dengan kelengkapan laporan tersebut ya. Verifikasi itu tujuannya untuk melengkapi secara formil dan material. Nanti kalau sudah dilengkapi laporannya, maka kita akan masuk tahap yang namanya panel. Nah, panel itu dihadiri oleh 3 orang komisioner untuk memutuskan apakah laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan penonton perilaku hakim itu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Kalau tidak dapat, pasti gugur laporannya. Tapi kalau dapat ditindaklanjuti, juga bukan berarti harus. Langsung sanksi? Enggak. Jadi, komis judicial itu tidak bisa menjatuhkan sanksi tanpa adanya pemeriksaan.